Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Kali ini kita masih akan mempelajari Rubaraka teknik di SQL Injection Sekarang kita akan membahas bagaimana Cara menemukan kerentanan di SQL Kita akan menggunakan mesin yang kemarin kita install Yaitu Retals Project 2 Kita lihat saja, kita langsung Kita hidupkan dulu servernya Kita lihat disini Adresnya, IP addressnya 192.18.126.18 Kita langsung eksekusi Di Firefox Kita enter Kita masuk ke sini Kita akan export disini Mutiliday Disini Di web ini Menyediakan login dan register Kita lihat ya Kita login dulu Kita login Namanya Passwordnya 123456 Karena kita belum Belum daftar Maka ada Pemberitahuan Meninggah Error Kita sekarang Register dulu Masa Tunggu Password 23456 Lalu Create account Nah Account Terah Terbuat ya Di Di database Disini Terlalu Insert Lalu kita login lagi Login kembali Dengan nama tadi Teguh Passwordnya 123456 Nah Kita berhasil login Namanya Teguh Dan ini signaturnya Teknik B107 Itu Ketika kita Login secara legal Atau secara Tidak ada Kerusakan Di Aplikasinya Lihat disini Kita Logout dulu Nah Disini kan Page Login .php Coba Sekarang Kita Coba Kita Sudah daftar API Kita Dengan Menggunakan Password Yang Lain Misalnya Kita Misalnya Password Kita Menggunakan Single Code Kalau kita Lihat Apa yang Terjadi Nah Ternyata Web Memberikan Report Error Disini Disebutkan Di Baris Keberapa Kodenya Apa Terus Filenya Ada Di Mana Ini Yang Errornya Dan Kita Disini Disebutkan Bahwa Query Disini Yang Salah Itu Disini Di Lain Satu Disini Juga Disebutkan Diagnosis Diagnosisnya Jadi Ketika Select Bintang From Nah Berarti Nama Tablenya Itu Account Dan Disini Nama Ininya Username Nah Username Kan Kita Tadi Isi Namanya Teguh Password Cuman Single Code Nah Jadi Kita Bisa Tau Nih Apa Namanya Kode Dari Ininya Kita Copy Dulu Nah Jadi Secara Logika Seperti Ini Dia Men-select Semua Dari Table Account Dengan Username Apa Dan Password Apa Jadi Apa Yang Di Jadi Password Password Nih Jika Jika Di Ininya Adalah Disitu Ya Jadi Apapun Ya Disini Apapun Yang Password Kita Ketikan Disini Maka Akan Kembali Ke Sini Kodenya Ini Nah Coba Kita Sekarang Ganti Namanya Tetap Teguh Sini Kita Tau Namanya Tapi Password Kita Coba Inject Kan Tadi 123456 Menggunakan Tanda Kutip Nah Berarti Sekarang Kita Bayangkan Kodenya Seperti Ini Nah Dari Setiap Username Ya Value Nya Harus Ada Ini Apa Namanya Ini Lihat Harus Ada Single Code Pembuka Dan Single Code Penutup Itu Kalau Kita Lihat Disini Kita Masukkan Kesini 123456 Kita Bayangkan Bayangkan Kesini Ini Kita Ganti Ceritanya Kita Mengisi Password Dengan Ini Kan Setiap Yang Di Input Disini Pasti Akan Kembali Lagi Kesini Nah Ini Kan Tidak ada Temennya Ini Kita Hanya Membukakan Code Pembuka Saja Tapi Penutupnya Tidak ada Di Single Code Dan Kita Bisa Injekkan Di Dalam Database Itu Menggunakan Apa Namanya N Ya Jadi Kita Bisa Tambahkan N Dan 1 Sama Dengan 1 Nah Ini N 1 1 1 Nilainya 1 Sama 1 Adalah True Maka Setiap Yang Kita Inputkan Kesini Akan Bernilai Benar Masalahnya Ini Kita Masih Ini Belum Ada Temennya Single Code Maka Kalau Dalam Apa Namanya Disini Kita Bisa Memasukkan Disini Apa Namanya Komentar 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 Itu Pagar Jadi Setiap Semua Jadi Kalau Ini Jadi Setelah Ini Jadi Ketika Pagar Disini Jadi Kesininya Gak Akan Dieksekusi Coba Kita Praktikan Disini N Satu Sama Dengan Satu Pagar Ini Single Code Cuman Satu Coba Kita Copy Disini Kita Login Nah Ketika Kita Login Dengan Menginjek Code Single Code N Satu Sama Dengan Satu Ini Maka Kita Berhasil Nah Berarti Ini Web Ini Bisa Kita Explorasi Database Tapi Ketika Kita Injek Ini Satu Sama Dengan Satu Kan True Benar Satu Emang Satu Nah Kalau Satu Sama Dengan Dua Itu Salah Karena Satu Itu Bukan Dua Kalau Kita Apa Namanya Coba Lagi Teguh Sini Ini Kita Copy Sini Maka Apa Yang Terjadi Maka Nama Dan Password Salah Karena Walaupun Password Benar Dan Namanya Usernya Benar Tapi Ketika Kita Menginjekan Satu Sama Dengan Dua False Karena Satu Sama Dengan Satu Itu Teman Teman Ini Berarti Kita Telah Menemukan Ya Inject Ya SQL Inject Di Web Ini Itu Nah Alhamdulillah Untuk Kali Ini Saya Kira Cukup Dulu Ya Teman Teman Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Nanti Nanti Bisa Diteruskan Lagi Di Pembelajaran Berikutnya Insyaallah Dan Terima kasih Kepada Yang sudah Mensufot Semoga Kita Kita Sama Sama Belajar Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat